Pada zaman dahulu kalah, hiduplah seorang raja yang sangat bijaksana dan penuh kasih sayang. Ia bernama Raja Samaratungga. Ia bermimpi untuk membangun sebuah tempat suci yang akan menjadi pusat peribadatan bagi umat Buddha. Suatu malam, dalam mimpi Dewitara pelindung Buddha menampakkan diri kepada sang raja. Dewitara mengarahkan Raja Samaratungga untuk membangun sebuah candi yang megah dan indah di bukit Muntilan. Dia mengungkapkan bahwa di tempat itu akan ditemukan sebuah cakra berkilau yang merupakan lambang dari ajaran Buddha yang sangat murni. Setelah terinspirasi oleh Mimpi Dewitara, Raja Samaratungga memerintahkan rakyatnya untuk memulai pembangunan candi. Mereka bekerja dengan penuh dedikasi, mengukir ribuan relief yang menggambarkan kehidupan Buddha dan ajarannya. Selama bertahun-tahun, candi tersebut tumbuh menjadi struktur yang megah dengan ribuan patung Buddha yang mengelilingi setupa pusat. Ketika candi selesai dibangun, Raja Samaratungga mengadakan upacara besar-besaran untuk merayakan penyelesaian candi. Pada hari yang cerah, cakra yang dijanjikan Dewita muncul di dalam setupa pusat menyinari candi dengan cahaya yang suci. Sejak saat itu, candi morobudur menjadi tempat cerah dan peribadatan bagi umat Buddha dari berbagai penjuru dunia. Kisah hasil-usulnya terus diwariskan dari generasi ke generasi menginspirasi orang-orang untuk mengajarkan kedamaian dan pencerahan. Kisah hasil-usulnya terus diwariskan dari generasi ke generasi yang berbagai penyelesaian. Terima kasih telah menonton!